Bagi Nabi itu pernah nangis Tangisan yang mengundang kedatangan Malekat Jibril Datangnya Malekat Jibril pun atas perintah Allah Saat bagi Nabi menangis Allah SWT memerintahkan Malekat Jibril untuk mencari tahu Sebab menangisnya bagi Nabi Tapi Allah berkata Allah tahu Jadi Allah sudah tahu Tapi mengutus Malekat Jibril untuk mencari tahu Apa sebab bagi Nabi menangis Untuk apa hikmahnya supaya kita semua tahu Umatnya ini semua tahu sadar semuanya Apa yang membuat bagi Nabi menangis Bagi Nabi ternyata mengingat kisah Nabi Ibrahim Dalam Al-Quran Apa artinya? Ya Allah kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran Berhala-berhala itu Ya Allah Menyesatkan banyak manusia Dari manusia-manusia itu Ya Allah Yang ikut kepadaku Maka itulah bagianku Itulah umatku Tapi yang menentangku tidak ikut Denganku Maka engkau maha pengampun Lagi maha penyayat Maksudnya mau engkau siksa silahkan Ya Allah Tapi engkau maha pengampun Apa maknanya? Lihat Kasih sayang seorang Nabi Ibrahim Yang ikut Nabi Ibrahim Ini selamat Ini akan dibawa ke surga ini Yang gak ikut Nabi Ibrahim Terserah engkau Ya Allah Mau diapakan mereka Tapi Ya Allah Ini bahasa kitanya Tafsiran bebasnya Tapi Ya Allah Seandainya engkau ampuni mereka Engkau memang maha pengampun Tetap kasih sayang Nabi Ibrahim Pengen umatnya diampuni Tapi diserahkan dulu sama Allah Nabi Isa juga begitu Dalam Al-Quran Lihat Dalam Al-Quran Nabi Isa juga begitu Menyerahkan kepada Allah Kalau engkau menyiksa mereka Ya Allah Yang kurang ajar sama Allah Yang kamu ikut Nabi Isa Menentang Allah Terserah engkau Ya Allah Karena mereka adalah hambamu Mau disiksa silahkan Ya Allah Tapi kalau diampuni Itu kan yang terbaik Maka engkau adalah Dhat yang maha perkasa Maha kuat Dan maha bijaksana Allah Ini Allah Nabi Isa Saat ada kelompok kaumnya Yang mengingkari beliau Menentang beliau Diserahkan mereka sama Allah Terserah engkau Ya Allah Mau disiksa Yaitu hambamu Ya Allah Baginda Nabi itu Nangis Bagaimana nanti Umatku itu bagaimana Umatku bagaimana nanti Nabi Ibrahim Abul Ambiya Gelarnya Menyerahkan diri Pasrah angkat tangan Angkat tangan Nabi Isa Angkat tangan juga Baginda Nabi nangis Baginda Nabi mengatakan Umati Umati Kata para ulama Para syarah Maksudnya Ya Allah Ampuni umat hamba Sayangi umat hamba Itu maknanya Bagi Nabi Engkak menyerahkan Ya Allah Silahkan kau siksa Engkak begitu Ya Allah Silahkan kau lakukan apapun Karena mereka hambamu Engkak begitu Baginda Nabi Cuman meminta langsung kepada Allah Langsung enggak ada pilihan Ya Allah Ampuni mereka Sayangi mereka Itu doa baginda Nabi Untuk kita semuanya Saluh ala Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad